Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman video ini adalah video bedah atau review toko yang dari sisi front end ke 84 ini adalah studi kasus yang kita bahas bareng-bareng eh bukan kita, saya yang saya sampaikan disini studi kasusnya dan jadikan konten saya semoga menyalam minum air insyaallah segmen ini setiap Senin jam 19.30 bagi yang mau tokonya di bedah yang tokonya mau di bedah cek aja di ganirozaki.com disitu ada formulir google form kalau mau daftar yang bedah toko gratis tapi saya gak janji bisa kapan di bedahnya tapi ada juga yang berbayar itu bayar cek aja di ganirozaki.com itu insyaallah lumayan komprehensif karena kalau di kami di saya bedahnya itu nunggu dulu 2-3 hari atau 4 hari jadi saya login dulu langsung saya bedah sama tim di bedah nanti insyaallah penemuannya akan disampaikan dan disampaikan dan mudah-mudahan menjadi obat atau mudah-mudahan membuka blindspotnya teman-teman cek aja di ganirozaki.com untuk yang berbayar wow sekarang jujur aja saya belum nemu jadi ini yang daftar lumayan banyak ya ada 359 selama tahun setengah inilah ada 359 nih jujur aja saya belum milih tapi karena saya kejar tayang mau bikin konten sekarang saya mau pilih secara acak secara random saya bikin aja rumusnya dengan nih rumusnya random between 1-359 karena ada 39 359 row sorry 2 nya gak usah dihitungin 2 jadi nanti kita akan pilih besarkan row ini oke kita random ya saya pencet delete yang banyak 123459 bismillahirrahmanirrahim 268 kita langsung menuju ke row 268 A268 ini dia udah pernah saya review belum ya cek dulu ke kanan oh belum beliau ngisinya nih bulan 10 2023 oh lama banget gak apa-apa ini kan sedih kasus ya mudah-mudahan bisa manfaat buat yang punya toko sama yang nonton juga mudah-mudahan kita lihat langsung tokonya nih tokonya namanya apa nih namanya cakra cakra alunabatic oh jualan batik kok gak ada kayaknya ganti nama nih cakra alunabatic cari toko toko wah gak ada waduh jangan-jangan ganti nama toko masalahnya apa nih baru buka bulan Juni 2023 sudah coba kayaknya tokonya udah gak ada nih kayak lagi saya buka cakra alunabatic informasi gagal diterima sentuh untuk matulang gak ada gak ada tokonya berarti kita random yang lain aduh kenapa nih seperti jika sih ganti nama kalau dihapus kayaknya jarang banget orang hapus akun ya kita random lagi 12345678910 Bismillahirrahmanirrahim oh nomor 10 kelamaan gak jadi oh nomor 10 mungkin tahun awal tahun 2023 mungkin udah gak ada lupaan orangnya dia mungkin udah udah kayak gimana kita yang di atas 200 deh Bismillahirrahmanirrahim di atas 200 nah ini 210 kita ke 210 nih dia ngisi tanggal wah bulan 1 2023 berarti tahun lalu nih tahun lalu menurut masih relevan namanya Zolaris Official kita lihat si Shopee-nya kita lihat Shopee-nya sama saya pengen lihat Instagram-nya Zolaris Official jualannya apa nih hmm jualan baju-baju wanita ya dari One State One State JRC kayak pernah udah di review ya hijab olahraga oke untuk wanita ya ya Instagram-nya gak ada page is not available Instagram-nya Zolaris Optik Zolaris Zolaris Official naa ini dia Instagram-nya Bella One State 12 Februari gak keurus ya gak apa-apa kita cari TikTok-nya dulu biasanya TikTok-nya dolaris dolaris nah wah lagi nge-live wow TikTok-nya lebih bagus ya daripada Instagram-nya ya lagi nge-live terus 11.000 followers kita lihat live-nya mantap ini lagi live sip sekarang kita lihat komentarnya seperti apa komentarnya sudah melakukan berbagai cara promosi dan mengikuti saran akun YouTube Gani Rozaki terutama perkembangan toko Deephood namun hasil penjualan masih kalah dengan kompetitor yang melakukan promosi biasa aja satu tau dari mana kompetitor biasa aja promosinya dibalik itu kita gak tau jangan-jangan dia memang ya apapun itu kita gak tau ya satu itu tau dari mana oke kalau misalkan anda bisa punya mata-mata sehingga tau upaya promosinya kompetitor ya terus so what yang kedua jadi so what kalau kalah kenapa nah sekarang saya coba baca buku Amazon ada buku Amazon mereka mengklaim ada banyak lah buku tentang Amazon saya udah baca tiga atau empat si Amazon ini mengklaim si Bezos ini waktu itu saya baca ketika Bezos masih CEO ya mereka mengklaim adalah perusahaan ter-customer centric sedunia katanya artinya apa mereka gak peduli kompetitor mereka gak peduli Walmart nggak peduli apa 711 eh 711 gak peduli Alibaba dan sebagainya mereka gak peduli kompetitor tapi peduli ke customer cuman saya agak agak mengkritisi itu karena kan Amazon itu di atas yang ngapain liat kompetitor dia sudah di atas jadi ya fokus ke customer nah kalau di bawah atau di tengah yang ada kompetitornya saran saya jangan fokus liat kompetitor saya pun sekarang mantau aja bukan aduh kesel ini kok gue bisa kalah ya gak gitu tapi sih mantau aja dia launching apa sih oh dia kayak gini kayak gini bagus gak diterapkan kalau dia orderannya tinggi ya bagus good for him ya bagus buat dia kalau orderan dia rendah ya bukan rasain lo gak gitu juga ya terserah aja kompetitornya kompetitor orderan mereka nah kenapa kalau kita jadinya ngiri saya juga mengalami itu beberapa tahun lalu dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh melihat memang ada kompetitor saya juga sama merasakan hal yang sama ini perasaan dia gak ngiklan deh kayaknya dia gak ngiklan tapi kok paketnya luar biasa banyak karena saya liat langsung liat langsung si kurirnya bahunya banyak karena dekat dengan kantor terus memang ulasannya juga banyak dan sebagainya itu capek capek jadinya kita ngiri jadinya hasad jadinya gak produktif jadi jangan liat kompetitor jadi penjualan jangan liat kompetitor fokus aja ke diri sendiri fokusnya gimana jadi kalau gak liat kompetitor terus liat siapa dong jangan liat kompetitor ya kok enggak jangan saran saya jangan karena jadinya gak produktif dan lebih parah lagi kalau kita jadinya hasad iri dengki bahaya liat ke apa liat ke data sendiri aja data sendiri benchmarking ke data sendiri jadi kalau anda mau berkembang liat kalau saya biasanya time frame nya mingguan mingguan jadi dilihat minggu lalu kayak gimana minggu lalu penjualan berapa kalau konsep sederhananya kan hari ini harus lebih baik daripada kemarin berarti minggu ini harus lebih baik daripada minggu lalu jadi kalau turun kenapa kalau naik kenapa terus saya alhamdulillah rutin melakukan hal itu mengasah sense saya ketika naik harus gimana kita turun harus gimana dan terus terus harapannya kita jadi berkembang sendiri melihat ke data kita sendiri ini untuk penjualan tapi kalau untuk R&D untuk apa ya lihat kompetitor bagus bagus karena kita jadi tahu yang lagi trend apa yang lagi bagus apa dan memberikan ide-ide yang yang fresh lah untuk toko kita tapi kalau penjualan saran saya lihat aja ke data sendiri supaya kita nge benchmark ke diri sendiri kita berkembang terus at least punya frame hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan seterusnya besok lebih baik daripada hari ini dan seterusnya dan seterusnya sehingga kita berkembang-berkembang terus gitu ya komentar soal kompetitor aja kayak gini kita lihat tokonya saya lihat ya lumayan jadi laris bagus kok tapi tapi karena ini saya ngeceknya sekarang dia komen ngisi google formnya tahun lalu beliau ini ini bagus kok terus segmentasinya berarti ke perempuan yang mau olahraga ya ini terlaris ini 1000 plus terjual lagi wow keren saya aja sekarang gak punya produk yang 1000 plus terjual keren 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 atlana set jersey zumba yoga tenis bersepeda olahraga setelan rock legging sip 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 , bagus sih no comment sepertinya memang sudah sangat tidak relevan sepertinya toko ini berhasil bangkit dan keren banget ada 1000 plus terjual harganya segini hal semurah ya untuk jersey one set kayak gitu wah gak tau deh gak tau soalnya ini gak tau udah sama leggingnya atau belum kayaknya terlalu murah marginnya terlalu tipis deh kayaknya ya kayaknya tapi gak tau terus yaudah berarti sepertinya sih sudah bisa mengungguli kompetitornya tapi tetap mindsetnya jangan terlalu kompetitor sentris jangan terlalu ngiri jangan terlalu dengki kepada kompetitor fokus ke data diri sendiri aja itu aja teman-teman jangan lupa subscribe mudah-mudahan ada manfaatnya video ini jangan lupa subscribe insyaallah setiap Senin kita akan studi kasus bareng kayak gini dan yang mau dibudah cek aja di gandirozaki.com yang gratis dan yang berbayar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati